Oke, mungkin untuk menyikat waktu saya buka dulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita bertemu di acara Ngomandan ya, Sobat Ngomandan semua. Ngomandan ini adalah acara rutin ya, yang Ngomandan di sini judulnya ngobrol, ngobrol ringan dan nyaman bareng Dhani. Jadi memang kita di sini enteng aja, nggak terlalu serius, nggak apa ya, serius tapi santai lah ya, serius tapi santai. Mengenai topik-topik pangan dan kesehatan, karena dua hal itu sangat bertautan gitu ya. Ada literasi pangan, literasi kesehatan gitu ya, itu juga menjadi concern kita, karena memang bebannya ada di BPJS gitu ya. Satu catatan saja, kita sudah melakukan beberapa edisi acara ya, sebelumnya ada stroke dan pencegahan stroke juga ada, itu ada di Youtube ya, udah ada di Youtubenya. Lalu seminggu sesudahnya adalah sehat bersama pangan lokal di tengah pandemi COVID ya, mengenai alternatif pangan lokal yang sehat-sehat dan murah. Yang ketiga mengenai biografi kanker ya, kemarin biografi kanker. Mengenai perjalanan kanker dari zaman beberapa peradaban manusia dan pencegahan dan terapi perkembangannya. Lalu sekarang, ya sekarang mengenai osteoporosis, pencegahan dampak, istilahnya pencegahan dampak ya, lalu melalui pendekatan pangan, gizi, dan yoga, serta ayurvedic. Saya mungkin kasih pengantar sedikit ya, sebelum masuk ke pembicaraan utama kita di sini adalah Bu Eni Palupi, dosen gizi dari IPB. Selamat datang, Bu Eni Palupi, Assalamualaikum Wr. Wb. Juga, hadir juga di tengah kita guru yoga, praktisi yoga ya, guru yoga saya juga sih, praktisi yoga itu Bu Ningrum Ambar Sari. Beliau adalah praktisi yoga yang cukup senior, memiliki sekolah yoga juga, di mana saya menjadi salah satu muridnya dan menjadi dosen di Universitas Dr. Mustapok. Ya, dosen fisik. Jadi memang osteoporosis ini, kalau kita bicara keidentikan, ya. Osteoporosis atau keroposan tulang ini diantik dengan orang tua, gitu ya. Tapi sebenarnya kenyataannya bisa juga menyerang siapa saja termasuk yang di usia muda. Ya, dan osteoporosis sendiri merupakan salah satu penyakit degeneratif. Pendelitan terbaru dari International Osteoporosis Foundation, itu mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia dengan rentang usia 50-80 tahun memiliki risiko terkena osteoporosis. Dan juga, risiko osteoporosis di perempuan di Indonesia empat kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya, biasanya penyakit ini menjangkiti sebagian besar kaum wanita atau kaum perempuan pasca menopos. Ya, terutama di sini ya menopos adalah suatu ketahapan kehidupan di mana hormon-hormon estrogennya sudah tidak atau kurang berfungsi lagi. Sehingga memang disitulah merupakan tahap kehidupan yang penting. Memang tadi juga dibilang oleh Buenipalupi bahwa osteoporosis tidak menampakkan tanda-tanda fisik yang nyata. Sehingga baru terasa begitu ada kejadian, misalnya jatuh, terjatuh, terkilir, atau mengangkat sesuatu. Itu lah makanya bisa dibilang osteoporosis sendiri adalah silent condition yang kita tidak bisa kasat mata atau kasat rasa. Untuk memenghemat waktu, mungkin saya persilahkan Bu Eni, Pak Lupi untuk membuka acara ini mengenai hubungan pangan dan gizi dengan osteoporosis. Silahkan Tafagal, Mbak Eni, Pak Lupi, monggo. Masya Allah ya, terima kasih. Saya mau manggilnya Bung Dhani saja ya. Ya, siap. Siap. Cak juga bisa. Wocak juga ya. Bung Dhani, terima kasih banyak nih atas kesempatannya. Juga, Alhamdulillah, saya berkesempatan juga berbarengan nanti dapat ilmu juga dari Mbak Ningrum ya. Sama-sama. Baik, saya izin share screen ya. Ya, silahkan. Izin share screen. Apakah sudah nampak? Sudah, tinggal di slide. Lagi on proses seperti ini. Nah, sudah full. Monggo, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam penghormatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan sedang dalam kondisi yang baik dan sehat. Bung Dhani bagaimana nih, azan mungkin suaranya masuk sekali ya? Di jeda dulu nggak apa-apa. Sebentar. Oh baik, iya. Dijeda dulu ya? Iya, di jeda dulu. Sampai selesai azan ya? Iya. Baik. Sampai selamat menikmati. Sampai selamat menikmati. Terima kasih. Sampai selamat menikmati. Sampai selamat menikmati. Bu Admin, itu Bu Eni sudah mungkin ya? di alun. Sampai selamat menikmati. 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 Selamat menikmati. Sampai selamat menikmati. Sampai selamat menikmati. diri sedikit ya Bung Dhani ya nah ini sebentar oh slide-nya pakai ini nah ini saya Arema ini asalnya ya dari Malang Arema Alang ya Arema Bung Dhani Arema dari Indonesia kemudian saat ini jadi menjadi pengajar ya menjadi pengajar dan peneliti di Departemen Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB ya dan sempat juga mengajar di Surya University dan sebelumnya belajar di Castle University yang banyak mempelajari mengenai pertanian organik terutama saya mengenai pangan dan gizi organiknya nah disini juga belajar mengenai organic food quality dan food culture dan S1 nya juga di IPB kalau ingin mengetahui aslinya yang saya itu sebenarnya ada di foto ini sebenarnya rame sekali ya ini fotonya belum update ini ya jadi saya itu yang utamanya adalah seorang ibu dan seorang istri ya ibu dari 5 anak dan alhamdulillah sekarang yang ke 6 nih Bung Dani seru seru ya ini suami saya juga kebetulan sama ya di IPB jadi bisa kenal juga dengan Pak Nuraga ya itu teman saya itu pacar saya nah ini anak-anak saya begitu ya jadi sebenarnya sangat rame ini kehidupan saya yang aslinya begitu ini main dengan anak-anak baik sekarang fokus ya kalau disebutin satu-satu ini banyak sekali kemudian nah sekarang ya tadi benar yang dikatakan Bung Dani jadi ini tidak hanya di Amerika kalau di Indonesia sepertinya akan lebih banyak prevalensinya jadi satu dari dua wanita jadi 50% untuk wanita itu terutama yang usia di atas 50 tahun itu ternyata osteoporosis tidak hanya osteoporosis di sini adalah data yang fraktur sebentar fraktur itu adalah seperti ini bisa jadi tidak nampak ada retak sedikit atau retak yang cukup memanjang atau rapuh di dalam sehingga jatuh sedikit itu akan sangat berbahaya dan menyebabkan disabilitas akhirnya tidak bisa melaksanakan aktivitas secara mendiri ada juga yang cukup fatal ya ini memang total lipatah tapi masih di dalam begitu ya atau bahkan sampai keluar organ atau bisa juga di tulang belakang itu karena merapuh ya sehingga volumenya semakin memampat dan akhirnya tulang punggung itu kurang bisa menopang tubuh dengan baik jadi lama-lama akan membengkok seberapa seringnya cukup sering tapi memang kurang banyak dilaporkan apalagi di Indonesia kalau sudah tanda-tanda bahunya melengkung kemudian agak membongkok itu ada kemungkinan sudah osteoporosis yang dikhawatirkan kan fraktur ini kenapa sih Bu Eni fraktur kita harus hati-hati gitu ya karena dari datanya 20% itu meninggal satu tahun pasca perawatan 33% itu rawat jalan dan 17% itu tidak dapat kembali normal jadi ya mungkin di kursi roda atau di tempat tidur memang betul prevalensinya kalau bagi laki-laki 25% ya kalau yang perempuan itu 50% nah ini bisa dilihat strukturnya kalau yang tulang yang baik itu kompak seperti ini kompak dan sedikit bolong-bolongnya tapi kalau sudah osteoporosis itu semakin banyak seperti ini kalau tulang yang aslinya seperti ini Bapak Ibu sekalian jadi banyak sekali serabut yang padat sedangkan yang osteoporosis itu sudah semakin banyak bolong-bolongnya dan ini biayanya akan sangat besar sekali kalau di Amerika sudah dihitung ya itu sampai lebih dari 14 miliar per tahunnya oke kemudian ini 80% dari wanita ya itu banyak sekali dan diprediksi semakin banyak di tahun-tahun berikutnya itu ini ya Mbak maaf saya sedikit nanya berarti memang kejadian-kejadian yang simple seperti misalnya salah mengangkat barang ya salah mengangkat barang lalu terbentur terjatuh sedikit betul betul apalagi terpreset ya misalnya kalau anak kecil mungkin terpreset di kamar mandi ya tidak apa-apa begitu ya tapi kalau yang sudah osteoporosis ini akan sangat khawatir bisa patah dalam tubuh yang tidak ketahuan begitu kemudian bagaimana yang paling sering mudah untuk rapuh ya yaitu tulang belakang tulang belakang disini lumbar area lumbar di bawah betul ini paling banyak kemudian di bagian area panggul untuk berjalan ini kalau di daerah tengah dan jalan ini sudah biasanya aktivitas sudah tidak bisa ngapa-ngapain kemudian pergelangan tangan nanti kalau misalnya pergelangan tangan sudah mulai lindung-lingu bisa jadi pertanda seperti itu ini yang paling sering kemudian apa yang dikhawatirkan selain kerusakan struktur mikrotulang yang mungkin secara kasat mata sekarang tidak nampak gitu ya kepadatan tulang mineral rendah tulang rapuh dan tadi peningkatan resiko patah tulang terutama di area yang tiga ini terutama usia setelah 30 tahun ini setelah 30 tahun itu sudah warning sebenarnya sudah warning kerusakan sebelum kesini saya mungkin akan menerangkan sedikit mana ya osteoblast nah di dalam tulang itu ada dua macam sel ada osteoblast ini yang membangun ada yang bagian merusak yaitu osteoklas nah dua macam sel ini dia saling berjalan iring beriringan untuk membangun dan merusak mana-mana yang memang sudah waktunya sudah tidak bisa menopang tubuh lagi dan kurang lebih kecepatannya sama kalau di kondisi normal tapi di atas usia 30 tahun kecepatan kerusakan kalsium di dalam tulang itu itu lebih tinggi dibandingkan proses pembentukan jadi kurang lebih kalau dihitung per tahunnya itu 10% di trabekular apalagi ya trabekular seperti yang disebutkan disini warna orange itu sampai 25 tahun kalau kortikal yang padat ini sekitar 4% boleh lanjut ya silahkan ini dampak osteoporosis ini ya kalau di Jawa atau di Indonesia itu biasa disebut bongkok ya bongkok kalau istilah ilmiahnya itu namanya kiposis kiposis ini terutama untuk usia setelah 35 tahun itu estrogen menurun ini pasti ya sehingga ini yang menyebabkan osteoklas tadi yang merusak memecah kalsium dari tulang itu lebih aktif daripada osteoblas yang membentuk tulang tadi alhasil lama-lama panjang tulang punggung ini akan berkurang dan melengkung dan melengkung akhirnya bongkok kemudian bahunya melengkung ke depan gitu ya pembulatan bahu sehingga mengurangi ruang dada dan perut sehingga akan lebih mudah untuk sesak nafas terkadang ada juga bapak-bapak yang sudah mulai meronding terus agak bongkok sehingga lebih mudah untuk sakit perut dan nafsu makan berkurang dan menyebabkan rasa kenyang dini karena perutnya tertekan sehingga rasa penuh lebih cepat karena sudah mulai berkurang ini ya pada tangan tulangnya sehingga mobilitas biasanya terbatas yang kurang pastinya malah disikapi dengan lebih banyak istirahat ini ya sehingga melemahkan otot dan tulang meningkatkan resiko jatuh dan meningkatkan resiko patah tulang ini yang tidak nampak bisul dekubitus itu ini akibat organ tubuh yang tertekan dalam waktu yang lama misalnya terlalu sering duduk terlalu sering di atas panjang sehingga muncul bisul yang akan sulit sembuh yang besar sekali kemudian diagnosisnya mau tidak mau memang secara X-ray tapi sulit lebih baik kita mencegah saja kita jaga tulang ini dengan baik ada hitung-hitungannya kurang lebih seperti ini jadi kalau kurang dari 1 atau ini normalnya 0 kalau kurang dari 0 hingga 1 itu artinya sudah terindikasi osteopenia atau bahkan osteoporosis jadi berkurang nilai dari kepadatan itu sudah meningkatkan resiko patah tulang yang perlu diketahui memang orang Asia itu lebih beresiko apalagi yang ukuran tulangnya kecil yang kurus gitu ya itu akan lebih beresiko apalagi ditambah obat-obatan ini seringkali dokter obatnya tidak tahu kandungannya kita harus ngeh juga obat-obatan yang kita konsumsi itu mengandung apa misalnya glukocorticoid ini sering misalnya itu untuk apa biasanya glukocorticoid itu maksudnya obat apa biasanya kadang alergi-alergi juga mengandung itu juga jadi harus diperhatikan juga karena obat itu kan kimia pada umumnya hormon tiroid kemudian obat epilepsi itu bisa meningkatkan resiko oke ini yang serunya yang benar-benar bisa kita aplikasikan yang kita yuk sama-sama kita jaga tulang kita dengan baik kan inginnya tetap produktif di sepanjang usia kita bisa bermanfaat untuk orang banyak jadi kita tahu penyebabnya sehingga kita bisa melakukan pencegahan pertama memang yang paling banyak memicu kerja osteoklas tadi yang memecah kalsium tadi adalah berkurangnya estrogen ini satu kemudian aktivitas fisik nah makanya nanti pas nih dengan bunning room nanti ya kemudian asupan kalsium dan vitamin D ambillah kita dimana itu orang harus sampai mengkonsumsi suplemen oral gitu ya untuk vitamin D vitamin D itu matahari ya maksudnya ya Bu betul dari matahari kita bisa memproduksi sendiri kemudian sodium sodium itu apa ya yang asin-asin protein ya kemudian asam basah dari tubuh kita nah ini pas nih asam basah itu kadang kita gak ngeh ya dari konsumsi makanan kita vitamin C dan vitamin K ini kafein nanti saya salingkan dengan merokok ya kafein dan rokok kemudian ya gaya hidup oke satu-satu ya Bapak Ibu sekalian ini estrogen ini memang lebih banyak ke perempuan kenapa kita cukup sensitif dengan estrogen gitu ya dimana memang sudah alaminya begitu ya itu kandungannya berubah dengan berubahnya usia jadi mulai usia 30 tahun siapapun itu ya itu akan berkurang produksi estrogennya sehingga meningkatkan resopsi tulang tadi kalsium di tulang apalagi kalau monopos ya ini estrogen ini cukup membantu untuk osteoblast tadi ya untuk tetap membangun tulang dengan baik kemudian ini bedah ovariektomi karena dia akan pengaruhi estrogen akan terhidratis setelah ovarium diambil nah ini atlet juga ya atlet kalau terlalu berlebihan itu juga kurang bagus ternyata karena mempengaruhi hormon estrogen mempengaruhi hormon estrogen kemudian ini gangguan makan ya gangguan makan anoreksia nervosa ini juga kurang bagus ya kemudian amenorea yaitu datang bulan yang tidak teratur ini sudah pertanda ya sudah pertanda ya nah ini kemudian kata para ini ya ahli terapi ya ahli terapi kemudian kedokteran obat-obatan katanya ya sudah kita kasih aja estrogen gitu ya jadi estrogen replacement terapi 10 menit lagi ya ya boleh memang ada ada efeknya tapi efek negatifnya ini malah berbahaya yaitu bisa mecu kanker dan penyakit kardiofaskulnya oke ini beberapa ya jadi estrogen itu kan sangat fluktuatif ya setelah usia 35 tahun 40 tahun itu kan sangat berkurang dan ini tanda-tandanya bisa dilihat ya jadi kalau perempuan agak-agak sensitif itu bisa jadi itu perimenopos ya perimenopos jadi diharap maklum gitu ya tapi harus menyadari juga ya dengan exercise dan makanan yang bergizi jadi harusnya sih tidak masalah ini nanti mungkin kalau mau ada pembahasan lanjut ya saya akan langsung lanjut ke physical activity ya kenapa dengan physical activity itu maka tulang itu akan lebih padat lebih padat dan resiko untuk bisa kropos dan patah itu lebih ringan lebih kecil tapi jangan sampai ekstrim kalau dari jurnal itu aturannya berapa ya 4 jam perminggu kalau terlalu ekstrim itu malah bisa menyebabkan amenorrhea apa itu amenorrhea tadi itu datang yang tidak teratur sehingga masa tulang lebih cepat berkurang kalsium dan vitamin D ini mempengaruhi densitas ya ini jelas ya asupan kalsium dan vitamin D wah saya gak bisa susu tempe bagus tahu bagus ikan teri juga bagus ya itu tapi itu Pak asinnya Pak nah ini kita masuk ke sodiumnya nih ya sodium kenapa sih sodium itu enak ya kalau ngomongin chips apa ya makanan kalengan gitu ya ikan asin itu enak ya bener ya ya enak enak sekali ya tapi asupan aja itu kan cuma beberapa sendok ya sendok kecil ya itu meningkatkan lepasnya urin yang lepasnya kalsium melalui urin hingga 20-60 mg per hari gitu jadi menyebabkan kerusakan kalsium tubuh makanya emang lebih baik makanan yang alami yang whole food seperti ini enakan jagung rebus daripada cornflakes gitu ya enakan apa nih misalnya ya daging rendang gitu ya daripada yang salami atau sosis dan lain sebagainya oh ya nah ini proses food nih karena sodiumnya ya buat pengawet itu kan sodium ya kalau proses itu pasti dari yang tadinya sodiumnya sedikit yang warna orange itu jadi blep langsung banyak tadinya cuman sedikit ini yang di jagung ya paling bagus kaliumnya bahkan itu jadi berkurang jadi sebenarnya prinsipnya makin lezat makin tidak sehat ya jagung jagung rebus juga lezat iya sih apel segar juga lezat iya iya jadi susu susu itu gak apa-apa ya susu itu susu bagus sekali susu bagus sekali paling bagus makanya sarannya itu kenapa kok orang Indonesia makan teri aja dia biar tinggi enggak tetap susu gitu ya kenapa tadi karena sodiumnya masih tinggi dan termasuk kalsium yang paling mudah diserap tubuh itu susu paling mudah diserap tubuh oke oke lanjut ya kalau protein itu bagaimanapun memang dia jadi kalsium itu tidak berdiri sendiri ya tidak berdiri sendiri sehingga tetap butuh protein untuk mengikat dan membentuk tulah nah ini asid luth ini menarik ya asid luth ini menarik sangat menarik sekali dan perlu sangat diingat ya kita makanan itu bisa pengaruhi asam basah tubuh semakin asam semakin asam kondisi cairan tubuh kita dan darah kita itu bisa mempercepat demineralisasi jadi di dalam tulang itu kalsiumnya bisa lebih cepat berkurang dengan kondisi asam tadi aduh asam-asam ini makan apa sih mbak ini misalnya jus jeruk bukan misalnya soft drink itu bisa meningkatkan kehilangan kalsium sampai 66 mg atau bahkan kalau dihitung ini 20 tahun ini bisa setengah kilo padahal kalsium itu kan hanya 1 kg di dalam tubuh total ini artinya separuh kalsium dalam tubuh kita habis gara-gara minum soft drink yang tinggi untuk bisa membasahkan apa buah dan sayur itu meningkatkan pH ini salah satunya ya semakin ke kiri ini ya yang asam ini berarti semakin membuat tulang kita habis kalau semakin ke kanan buah sayur dan lain sebagainya ini semakin basah semakin bersahabat dengan kalau apa namanya asid-asid itu ya berarti intinya kita harus menyeimbangkan pola makan antara yang pH alkalin dengan yang asid gitu ya betul bunda ini betul-betul ini yang enak-enak kan es krim apa lagi spageti popcorn yang enak-enak susu pH-nya 6 susu pH-nya 6 jadi agak rendah juga ya ya agak sedikit ya kalau hewan ini memang lebih agak asam dibandingkan yang nabati makanya sekarang orang lebih banyak lari ke protein nabati katanya lebih membuat awet muda prevent aging kata jadi tempe itu jadi pilihan kemudian ini vitamin C dan vitamin K jelas ya ini bahkan bagus ini contohnya untuk bisa meningkatkan kepadatan mineral karena vitamin K ini ya 2 slide lagi jadi vitamin K ini salah satu unsur pembentuk dari kolagen tulang bersamaan dengan vitamin C dapat dari mana tuh vitamin K ini contohnya nih hijau ya hijau-hijau ya legium kemudian hijauan ini banyak vitamin vitamin C ya jeruk-jerukan ini apalagi sekarang kondisinya covid ya ya ini kafein dan rokok ini harus kalau mudah-mudahan bisa dihindari banget kenapa? karena si kafein ini bisa mengaruhi hormon estrogen tadi sehingga osteoplasnya lebih aktif lebih aktif sehingga meningkatkan lebih aktif dan juga meningkatkan hilangnya kalsium melalui urine nih emang ini aja mbak ini kopi aja nih kafein saya ingatnya kopi aja deh hati-hati ternyata disini kandungannya dari kopi yang instant itu bisa lebih rendah daripada energy drink ini ya kafein ini 80 mg kalau yang kopi ini 70 mg kalau teh itu juga ada tapi separuhnya ini kola itu juga lumayan jadi harus bersoda ya bersoda rokok juga sama ini bisa mengurangi kepadatan tulang gitu ya bisa menyebabkan menopos dini karena menyebabkan mempengaruhi estrogen kemudian meningkatkan kehilangan pulang pasca menopos sehingga risiko patah tulang terutama pinggul dan tulang belakang itu lebih tinggi nah ini terakhir slide terakhir nih Ibu Dhani jadi intinya gimana nih yuk pertama memang makanan beragam dan seimbang kita ingat piring makanku ini ya porsi seringkali orang Indonesia ini kelemahannya adalah buah dan sayur ini cukup kurang mahal nih mbak ini ya iya kalau milihnya anggur dan anggur dan sekarang apel mahal sekali ya satu kemudian dan per ya bulah per juga mahal per ya apalagi per yang beneran itu lebih mahal lagi ya iya betul itu sebenarnya kan papaya itu juga bagus ya itu buah sepanjang papaya itu buah sepanjang musim loh gak ada musimnya dia iya ya dan paling gampang didapat harganya luayan ya itu bagus iya murah kemudian sayur juga mahal iya kalau yang yang selada keriting itu yang nyarinya juga susu ya romain ya romain keel ya mahal kangkung itu bagus juga jadi ini bisa dairy aduh mbak ini saya langsung sakit perut ya kalau minum susu sebenarnya ini bisa ya dengan tempe tahu itu juga bagus ya tempe tahu ya dairy apalagi ya susu kedela juga harganya lumayan ya kalau dari hasil kacang-kacang bahkan ini bundani penelitian saya yang terbaru itu ada tempe benguk yang dari Jawa Jawa Tengah ya itu kalsiumnya lebih tinggi malah mungkin orang banyak gak suka gitu ya tempe kan bisa dari serialia juga ya tempe sorghum misalnya itu bisa ya belum dicoba selama ini risopusnya lebih suka dengan yang tinggi protein jadi kacang-kacangan kalau ada lamtoro bungdandi itu juga bisa ya lamtoro bisa buat tempe ya tempe melanding namanya tempe melanding ya itu kalsiumnya lebih tinggi daripada tempe kedelai kuning sayang kedelai kuningan kita masih impor ya 70% nya itu dia masalahnya ya jadi harusnya sih ada itu tempe benguk ya itu lebih tahan suhu tinggi suhu tropis ya daripada kedelai kuning jadi kesana ya olahraga teratur nih saya bisa apa saja ya sebenarnya aktif ya aktif daily daily gitu ya sebenarnya berkebun kemudian membiasakan jalan kaki atau naik tangga itu sudah termasuk physical activity betul kemudian konsumsi buah dan sayuran mengurangi natrium dan kafein ini yang biasanya enak-enak ya kalau kita jajan-jajan gitu kan seringkali yang tinggi natrium tinggi kafein kemudian meningkatkan asupan ini dari buah dan sayur ya kalau yang saya sebutkan vitamin K vitamin C magnesium kemudian diperhatikan terhadap status hormonal mungkin ternyata bapak-bapak juga bisa berpengaruh ini ya hindari gangguan makan dan olahraga berlebihan juga harus diwaspada oke wah ini luar biasa wah ini benar-benar ini ya presentasi yang komprehensif sekali ya mengalir kalau buat saya katanya mengalir dan bagus sekali artinya membuka mata kita mengenai apa ya blast apa tadi blast osteoblast dan osteoklas osteoblast blast dan kelas blast blast itu yang membangun kelas itu yang mengurangi iya merusak harusnya seimbang ya izin stop share ya iya ya izin jadi harusnya seimbang itu ya harusnya seimbang kecepatannya sama antara yang membangun dan merusak itu harusnya sama tapi itu merupakan fungsi dari umur juga bisa ya kalau masih muda memang ya lebih aktif osteoblast tapi di kondisi dewasa itu kecepatannya sama oh mestinya bisa dipertahankan ya mestinya kurang lebih bisa di agak direm ya osteoklasnya jangan terlalu cepat gitu sebenarnya sudah sudah alaminya begitu Bung Dhani memang osteoklas itu akan semakin aktif tapi dengan kebiasaan hidup kita yang kurang baik osteoklasnya jadi semakin aktif kan seperti kafein merokok gitu yang tadinya dia tenang jadi cepat menggerugoti makanya biasanya yang merokok itu ya yang wanita nih wanita merokok biasanya menapasnya lebih cepat menapasnya lebih cepat dan lebih mudah terkena osteoporosis ya ini saya sih mas soalnya ini aja kalau baca-baca referensi orang-orang dari Okinawa itu kan terkenal umurnya panjang-panjang ya sampai 100 tahun 120 tahun gitu ya itu saya jadi bertanya apakah belas sama kelasnya itu tetap seimbang di umur segitu gitu ya karena mereka bisa masih ngomong dengan jelas beraktifitas sehari-hari gitu ya nah itu juga kurang jajan mungkin Bung Dani mereka jadi bagus ya ya alhamdulillah terima kasih banyak aduh maturnuan sangat nih sesama orang malang mestinya maturnuan sangat ininya presentasinya ya sangat komprehensif saya sendiri juga tercatatkan disini mungkin selanjutnya untuk menghemat waktu saya persilahkan Mbak Ningrum ini bahannya saya share dulu ya sebentar ini sebentar screen mode oke sudah kelihatan ya bahannya Mbak Ningrum buat admin Mbak Ningrum bisa di diunmud buat admin Mbak Ningrum Mbak Ningrum diunmud selamat malam semuanya selamat malam Mbak Ningrum maturnu salam kenal Dr. Annie halo Mas Dhani teman seperjuangan setiap sore mencari kedamaian jadi saya bermeditasi setiap sore bersama Mas Dhani dan kebetulan ada teman-teman disini saya sapa dulu sebentar ya izin ada waduh ada ketua kagama ini dari Kejah Mada Mas Fatah welcome selamat bergabung sampai mahasiswa saya pun ikut-ikutan ini saya share beberapa ke mahasiswa saya Mbak Rosa juga hadir wah ini Ibu RT di klaster juga datang karena temanya bagus ya kebetulan memang sekarang ini semenjak walk home saya banyak sekali sharing webinar tetapi internal jadi tidak dibuka untuk umum mengenai masalah-masalah sehari-hari bisa dibilang begitu artinya kita kenal orang ini atau saudara ayah ibu kakak adik punya permasalahan kesehatan nah sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu saya ningrum ambar sari pengajar yoga masih praktisi juga mendalami yoga sudah hampir sudah 17 tahun lebih dan baru sih tapi lucunya kalau tadi melihat biografinya Mbak Eni itu linier semua ya kalau saya wah luar biasa hidup saya itu bergejolak dalam arti kata sarjana saya itu sospol makanya saya mengajar di Universitas Mustopo Jakarta itu fisik ya sosial politik dan kajiannya kajian Eropa kajian Eropa Amerika ASEAN yang S2 nya di UGM MBA Business Administration dan dan sekarang mendalami yoga jadi tidak ada yang linier tetapi saya menikmati semua itu dan mensyukuri oke penjelasan mengenai osteoporosis ini sangat komprehensif sudah dijelaskan oleh dokter Eni jadi saya hanya akan menjelaskan sedikit saja mengenai sisi keilmuan Ayu Berda oke next slide Mas Dhani apa itu Ayu Berda ya kalau kita mungkin kalau teman-teman yoga sudah sering mendengar ini dan apalagi murid-murid yang kebetulan saya ada sekolah yoga murid-murid yang sering melakukan teacher training bersama saya ada penjelasan mengenai sistem pengobatan atau kesembuhan tradisional dari India sama seperti tradisional yoga atau tradisi yoga filosofi yoga itu ada sudah ribuan tahun lamanya begitu pula sistem kesembuhan atau holistic healing yang ada di India jadi pengobatan tradisional ini digunakan pada waktu itu memang secara komprehensif jadi tidak hanya melihat bagaimana susunan tubuh tulang secara fisik saja tetapi keilmuan Ayu Verda ini sendiri melihat dari sisi-sisi yang lain ya emosional spiritual dan hal-hal lain yang di luar sebatas fisik saja ini yang memang ada banyak tahapannya untuk kita pahami Ayu itu sendiri adalah kehidupan Verda adalah keilmuan keilmuan jadi bagaimana kita mempelajari kehidupan ini dengan cara mencoba mengobati keluhan-keluhan penyakit dengan cara sederhana yang kita bisa lakukan dengan memahami beberapa konsep-konsep yang akan dijelaskan berikutnya silahkan slide berikutnya untuk memahami keilmuan pengetahuan dari pengobatan tradisional ini di pendekatannya ada beberapa hal ini adalah basic atau pendekatan dasar teori keilmuan Ayu Verda kurang lebih ada Tridusya Sabta Datu dan Trimala tapi hari ini saya hanya fokus membahas Tridusya karena Tridusya sendiri pun kalau mau memahami ini pun perlu sekitar satu semester untuk memahaminya jadi hanya sedikit-sedikit saja dan untuk memahami keilmuan Ayu Verda itu sendiri karena banyak sekali cabangnya sampai S3 pun tidak selesai sama seperti keilmuan Gizi jadi saya hanya akan memahami atau mengajarkan memberikan informasi mengenai konsep dari Tridusya sedikit menambahkan Mbak Nirung di sistem pendidikan di India itu kalau mengambil kedokteran itu cabangnya dua mengambil kedokteran yang konvensional atau kedokteran yang Ayurveda itu sistem pendidikan kedokteran di India itu saja informasinya terima kasih iya betul sekali Mas Dhani kalau di India sudah ada kementerian Ayuverda kalau di Indonesia kan kementeriannya kesehatan kementerian olahraga kalau di India khusus sendiri dia kementerian Ayuverda jadi memang teknik menyembuhkan penyembuhan itu memang sudah diakui oleh pemerintah dari India itu sendiri untuk mengenal Tridusya apa itu Tridusya di Ayuverda itu mengenal konsep elemen yang ada di semesta alam konsep-konsep elemen ini terdiri dari tanah atau bumi kemudian air konsep air atau apas wire atau api agni bahasa Sanskrit kemudian udara air dan juga ether atau ruang atau angin akasha nah ini adalah elemen-elemen dasar yang ada di dalam tubuh kita yang membentuk tubuh kita secara fisik emosional dan spiritual ini adalah konsep dasar yang ada di dalam Ayuverda next slide selanjutnya hello slide selanjutnya boleh mas mas Dhani kok hilang sorry sorry next ya ada Nova hello Nova apa kabar Elizabeth Nova oke next next slide ya ini adalah konsep yang tadi saya jelaskan kelima elemen di tubuh yang dikombinasikan atau terkombinasikan menjadi unsur tiga tahapan unsur ini ya yang pertama adalah wata elemen dimana wata elemen ini unsurnya adalah udara udara air dan ether atau ruang atau angin ya seperti hanya angin sehingga unsur-unsur wata ini kurang lebih kering ya kalau kita lihat badannya juga kecil ya jadi kalau ketemu temen yang makannya banyak tapi gak gemuk-gemuk karena unsurnya memang wata ada orang yang kurus gitu kan ada orang yang boro-boro makan gitu kan ngeliat doang aja udah naik 2 kilo gitu kan nah itu unsurnya yang lain kemudian yang kedua ada unsur pita pita elemen atau elemen yang ada dalam tubuh kita dari unsur-unsur api dan air ya kombinasi api dan air dimana seperti kita pahami bahwa elemen api ini kita punya di dalam tubuh sebagai sistem pencernaan membakar sistem pencernaan ya membakar memproduksi memproduksi apa namanya api itu untuk membakar sisa-sisa racun yang kita konsumsi di tubuh seperti makanan ya kemudian jika kelebihan si api ini maka yang terbakar apa akibatnya adalah emosi yang berlebihan nah ini yang harus kita pahami ketika kita memiliki unsur ini kemudian ada juga kafa kafa dosya pengaruh elemennya yang dominan di sini adalah air dan bumi air dalam arti kata di sini lebih kepada lendir ya air dan bumi atau tanah seperti halnya bumi kafa elemen ini jika begitu dominan di dalam tubuh kita sangat baik dalam arti kata bumi kita menyediakan semua hal begitu pula kafa elemen yang kita miliki kafa elemen ini akan membuat kita menjadi orang yang nurturing yang nurturing full of compassion full of love gitu ya tapi hal lainnya yang tadi kecenderungan orang-orang kafa karena unsurnya adalah bumi dia kecenderungannya berat tubuhnya itu besar tulangnya besar jadi jangan sedih kalau misalnya kok saya baru melihat orang makan aja udah naik dua kilo belum nyupain makanannya baru nyium aja wangi indomie udah naik dua kilo gitu karena memang unsurnya adalah big bones ya nah itu itu yang apa namanya yang terjadi di dalam konstitusi tubuh kita bukan berarti lima menit lagi ya oke bukan berarti kita hanya mempunyai satu saja dominan tubuh ya satu saja wata saja atau pita saja atau kafa saja bisa jadi kombinasi antara dua elemen ini dua dosya ini ataupun ketiganya bagaimana mengetahuinya nanti saya akan jelaskan selanjutnya oke next slide next slide ya bagaimana sekarang pengetahuan kita itu untuk sebelumnya untuk kita bisa dalam hal ini temanya adalah osteoporosis slide sebelumnya sorry mas Dani slide sebelumnya ya bagaimana kita pendekatan setelah ini yang tadi pendekatan ayu berda yes disini dulu pendekatan ayu berda ini kita jadikan pemahaman pengetahuan untuk mengatasi atau paling tidak sebagai hindakan preventif dalam osteoporosis ada beberapa cara kurang lebih saya rangkum menjadi tiga yaitu pertama diet atau bagaimana pola makan pola gizi seperti yang tadi juga dokter Eni sudah sampaikan dietnya kita harus perhatikan tapi orang kalau mendengar diet itu tidak makan atau begitu membatasi makanan padahal diet ini bagaimana kita cocok dengan kondisi tubuh yang kita punya mengubah pola makan kita gunakan mengubah pola makan yang tidak apa namanya tidak ekstrim ada orang kalau mendengar diet itu benar-benar tidak makan padahal salah tidak makan asli betul kemudian yang kedua adalah lifestyle lifestyle dalam arti kata benar-benar bagaimana kita hidup pola kita dalam kehidupan sehari-hari tidur waktu tidur waktu makan dijaga kemudian kalau kita paham di asana atau postur yang ketiga adalah asana yoga ketika kita sudah paham mengenai gerakan-gerakan yoga sehingga ini dijadikan lifestyle dalam arti kata ibu-ibu mungkin di rumah saya tidak punya waktu untuk berlatih yoga minimal ikuti dan pahami bagaimana yoga ini bisa menjadi gerakannya akusanya bisa menjadikan dasar untuk lifestyle kita dalam arti kata kalau lagi ngepel kita tidak rounding kita tidak bungku kita coba memanjangkan tapi tetap sambil ngepel kemudian lagi ngegosok gitu juga ya dan itu adalah salah satu cara dalam tiga cara dalam manage osteoporosis with ayuverda next slide oke ya sedikit lagi saya cuma sedikit go ya ini sedikit quote when diet when your diet is wrong so medicine obat secanggih apapun sehebat semahal apapun is no use tapi when diet is correct medicine is no need jadi kita gak perlu lagi medicine ya jadi ini yang penting kita pahami so how you manage your own diet itu yang harus kita pahami kuncinya di bueni tadi ya iya we are what we eat itu adalah benar-benar itu adalah quotes yang memang betul-betul kita adalah apa yang kita makan kita konsumsi ke dalam tubuh kita next slide ya ini adalah pose-pose yoga yang bisa saya informasikan jika bapak ibu baru pertama kali belajar pokoknya inti dari gerakan yoga untuk osteoporosis adalah menghindari gerakan-gerakan yang ekstrim bagaimana kita melakukan semua gerakan yoga itu dengan mindset untuk memanjangkan tulang terutama tulang belakang dan menguatkan otot di sekitar tulang belakang itu tadi dokter ini sudah menyinggung kyphosis ya kyphosis adalah bentuk rounding di bagian upper back atau tulang punggung bagian atas ini terjadi bukan hanya osteoporosis bukan karena penyebab itu saja tapi keseharian sifat keseharian alaminya kita atau lifestyle kita yang selalu bawa bawa tas membungkuk ke depan terlalu berat kemudian apalagi anak-anak sekarang makanya ada timbul spoliosis teluhan lainnya itu karena gaya hidup yang memang merubah kita tambah lagi sekarang semuanya handphone semuanya virtual laptop tambah lagi rounding the back forward membungkukkan punggungnya menjadi lebih parah sehingga itu yang harus kita pahami dengan latihan-latihan yoga yang sederhana minimal kita bisa memberi ruang seperti yang tadi dokter Eni jelaskan ketika kita membungkuk bukan hanya secara estetik tetapi secara organ yang ada di dalam tubuh kita itu terganggu pernafasan menjadi pendek karena tertutup oleh turang rusuk yang menekuk ke arah semakin dalam jantung menjadi sedikit ruangnya dan lain sebagainya kemudian ada pos lainnya lagi yang saya tampilkan di sini next slide ini hanya tinggal pose-pose saja ya ini adalah side bending atau lateral side bending sisi tubuh yang sebelah kanan kiri itu harus kita regangkan bukan hanya ke depan memanjangkan tetapi kita regangkan tapi jangan khawatir kalau dilihat kayaknya aduh ini sulit gitu kalau bagi beberapa orang yang baru atau yang punya keluhan osteoporosis ini sulit tidak perlu khawatir karena ada beberapa gerakan next slide ya ini juga salah satu berdiri keseimbangan untuk menguatkan struktur otot yang mengikat tulang itu sehingga kalau ototnya kuat minimal tulangnya terjaga secara aman sebelum kita terkena osteoporosis ini adalah preventifnya next slide next slide ya ini salah satu juga contoh jika tidak bisa menjangkau tubuhnya lebih panjang lebih jauh ada beberapa bantuan ada beberapa cara jadi gak usah tangan menyentuh lantai bukan kepala ke arah lutut itu bukan yang utama tapi adalah bagaimana kita memanjangkan tulang belakang bagaimana kita merawat tulang kita bagaimana kita merawat otot tubuh kita dan seluruh tubuh kita itu dijaga itu adalah inti dari gerakan yoga bukan bagaimana bisa meletup tubuhnya sedemikian rupa bukan itu tetapi adalah untuk menyehatkan tubuh kalau bisa meletup tubuhnya sedemikian rupa seperti gimnasium itu adalah bonus ada beberapa bantuan seperti yang di foto itu ada dengan tali dengan kursi ataupun dengan ropes yang menempel di atau dengan scarf juga bisa selendang bisa gitu kan betul apa saja handuk juga bisa handuk juga bisa next slide mas dani ini juga salah satu gerakan-gerakan twisting atau memelintir tubuh ini untuk menjaga tulang belakang ada terstimulasi kita tahu di belakang tulang belakang kita itu banyak sekali susunan syaraf ya ketika punya lower back pen syaratika issues atau HNP itu karena memang syaraf di tulang belakang itu banyak sekali dan gerakan-gerakan sederhana twisting itu bisa menstimulasi tulang belakang tapi gerakannya tidak harus maksimal mungkin sampai full bisa banyak sekali bantuan dan opsi itulah kenapa konsultasi ke guru yoga mungkin seperempat saja mungkin seperempat saja seperti di gambar sebelah kanan ya di sebelah kanan itu seperempat saja gitu ya seperempat sepertiga juga intinya oke slide terakhir oke sorry slide terakhir oke nah ini juga penting ya kalau misalnya aduh bisa berdiri kakinya sakit atau apa bisa dalam posisi tidur dan ini tidak harus sampai benar-benar tangan menjangkau kaki bisa kembali lagi pakai handuk dibantu tangannya diperpanjang oleh tali atau bantuan-bantuan lainnya dan gerakan safasana pun adalah gerakan tiduran itu juga adalah gerakan yoga dan ini juga adalah gerakan tersulit ya kalau kalau kata mas Dhani gerakan paling sulit ya mas Dhani ya kenapa sulit mas Dhani? karena memang disitulah pikiran-pikiran kita bermain jadi bagi safasana tiba-tiba mikir kunci yang hilang gitu ya karena sebenarnya safasana ini adalah kita tertidur dengan penuh kesadaran jadi bukan kita benar-benar tidur tapi kita bagaimana sih kita istirahat tapi penuh kesadaran jadi kita sadari bahwa kita mengistirahatkan jari kaki kita sadari bahwa kita mengistirahatkan area lutut ini adalah gerakan terakhir setelah kita melakukan seluruh gerakan yoga yang misalnya 60 menit atau 90 menit jadi kita relax istirahat disadari istirahat itu benar-benar menyadari kalau tadi perutnya sakit setelah latihan core misalnya kita sadari perut kita kita relaxkan jadi tertidur yang kita sadari ini adalah safasana yang tidak mudah karena betul pikiran itu selalu monkey mind jumping 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 itu yang membuat kita terus aja punya anxiety atau kecemasan sehingga tidak tenang timbulah fear timbulah penyakit dan salah satunya osteoporosis oke next sudah saya rasa itu dari saya jika ada pertanyaan boleh dilanjutkan biasanya diskusi tanya jawab ini jauh lebih menarik terima kasih terima kasih ya terima kasih Mbak Niram sharenya ini menarik sekali diskusnya chatnya ini aduh banjir pertanyaan mungkin sedikit koreksi saja Mbak Niram Bu Eni itu dokter bukan dokter dokter PhD dokter jadi ya begitulah PhD dari apa namanya tadi PhD nya menarik sekali Mbak Abu Eni ini ada banjir pertanyaan nih banjir pertanyaan saya harus mengurutkan dulu satu persatu dari yang paling awal ini ya ada yang nanya kalau tadi apa namanya alergi susu kalau ada alergi susu itu gimana ya solusinya Bu Eni itu di ini di Bu Admin diunmut Bu Eni diunmut Bu Admin baru bisa nih tadi belum bisa baik Bu Dhani ini langsung saja dijawab ya dari yang susu tadi ya memang susu ini agak tricky dari hasil penelitian pun sebenarnya kita tidak alergi nih sekarang ya kemudian dua bulan kita tidak konsumsi susu sama sekali itu maka laktose dari tubuh kita jadi kurang aktif itu bisa jadi tiba-tiba diarek gara-gara minum susu itu dari hasil penelitian jadi memang tubuh itu perlu adaptasi dan pembiasaan itu satu kemudian kemudian kedua apabila memang benar-benar laktos intolerans ya jadi kurang bisa mencerna laktos dari susu banyak alternatifnya misalnya yogurt kalau nggak bisa susu yogurt atau misalnya dari tahu pun itu kalsiumnya bisa disetarakan dengan susu karena ya susu kedelai itu ya keretnya dari susu kedelai ya ya kemudian ya tempe banyak sekali ya legumes itu banyak sekali kacang-kacangan ya ya tapi memang kalau bisa kacang-kacangan yang sudah diolah karena kalau kacang-kacangan yang masih kacang begitu ya dia antinutrisinya cukup tinggi bahkan bisa kalsiumnya kurang bisa diserap juga jadi yang di fermentasi lebih bagus sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Imam Subarkah nih bos saya di Surabaya juga join ternyata selamat datang Pak Pak Imam Subarkah mas saya nikmatin aja mas dengerin oke siap makasih jadi yang kedua nih ada yang nanya kenapa osteoporosis diikuti oleh nyuri sendi ya tadi sempat disajikan gambar dimana tulang yang paling pertama diserang itu adalah tulang persendian tulang-tulang yang ada di persendian seperti pergelangan tangan pergelangan kaki kemudian yang di ruas-ruas tulang punggung karena ini trabekular ini paling mudah diserang rupos ya strukturnya jadi biasanya ciri pertama adalah nyeri-nyeri sendi gitu jadi mungkin bapak ibu kita gitu ya yang makanya paling seneng dipijitin ya karena biasanya udah mulai nyeri-nyeri itu memang ada pertanda kesana kalau pijit itu gak berbahaya ya Bu Enia insya Allah tidak ya itu malah melancarkan peredaran dari asal tidak salah pijit aja lalu juga ada juga yang nanya Pak Madel Wirawan kalau tadi Pak IG dia nanya apakah bisa menjaga belas dan belas itu tadi Bu Enia sudah menjawab bisa dipertahankan atau tidak terlalu cepat bisa itu ya dengan makanan dan physical activity Mbak Ningrum berikan contoh ini ada pertanyaan dari Pak Madi Wirawan mengapa orang yang tinggal di pegunungan meskipun belia orang tersebut merokok tapi panjang umur gitu ya apakah pengaruh tinggal di gunung maksudnya oksigennya yang kurang sehingga oksidasinya berkurang gitu ya atau gimana itu nah ini kalau mau disimpulkan perlu minimal 30 panelis ini ya ini baru satu mungkin ya dan mungkin eksisnya juga di mana ya di Facebook Instagram gambarnya bagus-bagus mungkin metabolismenya juga berbeda-beda tiap orang ya susah juga jawabnya kalau cuma satu ya tapi memang tidak kurang bisa terlihat secara langsung Bung Dhani kalau osteoporosis ini mungkin orangnya terlihat jak-jak gitu ya atau gak masalah tapi kan mungkin orang ditahan-tahan juga untuk mengeluh ada sakit di sendi atau apa itu dia sih yang penting aktivitas fisiknya juga perlu diperhatikan ketika muda dia banyak aktivitas fisik jadi tabungan kalsiumnya dia banyak bisa jadi Mbak Niram kalau mau nambahin monggo ya Buatmen dibuka itu juga Bu Aningudom moodnya jadi ada pertanyaan dari Mbak Ida Ayu Ketut Putri pertanyaan untuk Mbak Eni apakah mandi malam dengan air dingin bisa cepat membuat nyeri pulang terutama di tempur ngelutut nah ini memang ya apalagi kalau mandinya air dingin ya sebenarnya kurang dianjurkan ya kurang dianjurkan kenapa? karena semakin malam itu metabolisme tubuh kita kan semakin suhu tubuh ya suhu tubuh itu semakin meningkat jadi kalau dihantam dengan air dingin itu ada kekagetan di sana tiba-tiba ya pori-pori tubuh dan metabolisme itu jadi cukup reaktif ya sehingga salah satunya ya lebih mudah untuk terkena nyeri kemudian apalagi ya saya rasa itu ada berapa berapa efek ya sebaiknya tidak dianjurkan ini ada lagi ini sebenarnya pertanyaannya untuk Mbak Eni dan Mbak Ningrum Mbak Eni dan Mbak Ningrum saya punya HNP di lumbar 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 ini bukan lumbar lumbar dan cervix apakah risiko osteo lebih tinggi dengan usia saya sudah masuk di 45 tahun kira-kira olahraga apa yang baik untuk saya berat badan saya juga termasuk relatif obesity nah ini ya ini lumayan ini ya pertanyaannya ya jadi dengan bertambahnya usia saya pun sekarang sudah beresiko ya di atas 30 tahun patokannya kalau dari studi ilmiah itu sudah beresiko karena osteoporosan estorgenya sudah mulai menurun dan osteoporosan sudah mulai lebih aktif daripada membangunnya kemudian karena ini juga ada bobot badan ya nanti Mbak Ninglu bisa menambahkan kalau pemahaman saya pengalaman juga ketika hamil besar paling ringan resikonya itu berenang yang kedua yoga ya berenang dan yoga itu paling bagus ya bisa untuk segala usia dan bisa lebih menopang tubuh kalau yoga memang nanti juga harus disesuaikan ya makanya kalau instruktif tuh biasanya tidak perlu memaksakan ikutin apa kata tubuh gitu ya disesuaikan saja ukurannya tidak harus langsung memanjang sekali atau bagaimana betul Mbak Ningrum bisa nambahin ini dia nanya ini oke terima kasih makasih dok untuk HNP ya kalau di yoga memang banyak sekali spesifik gerakan untuk beberapa keluhan kita memang mengatasinya atau secara spesifik ditanya setiap berarti yoga biasanya kalau yoganya studio gitu kalau yang baru pertama pasti akan ditanya dulu ibu apakah pernah cedera pernah jatuh pernah trauma di otot tertentu di tulang tertentu kalau ada kecenderungan memang punya keluhan-keluhan tertentu biasanya memang pasti diarahkan kalau ibu punya herniated to close purposes yaitu apa namanya lower back pain karena dari pecahan apa cairan yang ada diantara lumbar dan cervix itu memang harus menghindari gerakan-gerakan yang memicu sakitnya artinya bagaimana ibu harus melakukan gerakan yoga itu apapun gerakannya berusaha untuk menyadari bahwa di area tersebut karena kan biasanya kalau orang-orang yang sudah punya keluhan tertentu dia tahu persis dimana area dimana titik sakitnya dimana triggernya nah area-area tersebut diberi perhatian lebih diberi kesadaran lebih dan memanjangkan tubuh agar ada ruang tidak terjepit lagi ini kan kalau lower back pain itu banyak ya tidak hanya HNP bisa juga syarafnya bisa juga tulangnya itu sendiri bisa juga karena kelainan bentuk tulang karena yang tadi miring sebelah skoliosis, kyphosis, lordosis banyak hal-hal yang memicu rasa sakit di lower back pain salah satunya HNP maka dari itu gerakan-gerakannya adalah biasanya yang diberikan untuk yang punya lower back pain adalah back pain gerakan menekuk tubuh ke belakang justru kalau orang langsung ha gak mungkin orang sakitnya disitu masa malah lagi langsung dipekan disitunya nah ini yang harus dipahami melakukan gerakan yoga itu tidak langsung directly ke yang memang menyembuhkan artinya ada cara tersendiri persiapan dulu sama seperti olahraga atau kegiatan apapun pasti kan ada pemanasan gerakan inti yang kita mau tuju spesifik dan pendinginan nah kebanyakan orang-orang ini jarang mau sabar untuk melakukan menerapi dirinya sendiri untuk lebih banyak ke arah-arah yang memulai dulu jadi dokter atau guru yoga itu pengajar yoga instruktur yoga itu pasti dia akan bertahap kadang-kadang tahap pertama kedua ketiga itu prosesnya mungkin sakit mungkin tidak nyaman sebenarnya itu bukan karena salah kadang-kadang dikit-dikit aduh saya baru sekali yoga langsung kecet aduh sakit aduh ini aduh itu padahal secara sederhana aja kita jalan aja ke mal kan hari-hari 3 bulan lagi wapom-pom tau-taunya besoknya ke mal gak pernah jalan sejauh itu mal besoknya sakit semua seluruh badan kaki sakit gitu kan kayaknya tubuh lelah itu adalah hal yang wajar karena kita gak pernah mengaktifkan otot ketika kita mulai pasti ada efek tertentu reaksi tertentu dan itu adalah hal yang lumrah sangat lumrah nah ketika kita mau menerapi makanya lakukannya rutin jangan cuma sekali dua kali kayaknya gak ada perkembangan udah menyerah gitu jangan gitu harus memang rutin makanya saya sih kalau misalnya ada beberapa klien private yang memang punya keuruhan tertentu biasanya saya kasih paket untuk sesinya tuh harus apa namanya konsisten jadi jangan hanya sekali ataupun dia mau lama tapi sebulan sekali atau dua bulan sekali nah itu susah itu agak repot malah justru tidak dapat apa yang kita inginkan jadi latihannya itu memang harus konsisten dan semua keuruhan itu ada spesifik gerakannya makanya kalau bisa memang belajar ataupun coba cari guru yoga yang memang secara personal masih bisa ditanya bisa mbak saya mau coba ini saya pemula dan lain sebagainya gitu ya jadi jangan langsung ikut kelas yang ikutan teman kelas yang ini yang itu boleh ikutan teman tapi informasikan bahwa keguruhnya bahwa saya punya keuruhan ini saya punya ini dan itu gitu jadi pasti seluruh gerakan yoga itu ada optionnya ada pilihan-pilihannya tahapannya bisa diturunkan bisa dinaikkan bisa di tengah-tengah nah itu yang mana yang cocok untuk Anda tergantung dari Anda sendiri oke terima kasih ini jawabannya Bu Eni dan Bu Nirum memang faktor penting adalah awareness ya kita sadar kita sadar kita sensitif kita lebih sensitif terhadap dirita sendiri apa yang kita rasa gitu ya dan jangan jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan dokter misalnya ya merasa nyeri-nyeri itu jangan istilahnya jangan pernah menganggap remeh ya menganggap remeh keluhan-keluhan yang ada di diri kita dan kalau belajar mengenai yoga memang ada pose-pose yang khusus bisa ditargetkan kepada area-area tertentu ya kira-kira demikian oke mungkin pertanyaan selanjutnya ini apa ya kalau Ayurveda Ayurveda bisa menggunakan bahan-bahan dari Indonesia bisa ya Mbak Ningrum ya bisa-bisa Mas Dhani menambahkan tadi sedikit Ibu Ibu Bapak kalau mau mencoba alternatif dalam arti menerapi diri dengan cara yoga pastikan bahwa keahlinya dalam arti kata Ibu punya keluhan sakit tertentu ahlinya yang tahu sakit itu adalah dokter tanyakan ke dokter kemudian apa namanya mau mencoba latihan yoga dan pastikan bahwa Ibu sudah konsultasi dulu ke dokter bahwa ahlinya itu dokter jangan mendokterkan guru yoga jadi guru yoga memahami anatomi memahami spesifik penyakit tertentu tapi ahlinya sudah pasti dokter jadi konsultasi dulu ke dokter kemudian kalau misalnya dirasakan ingin mencoba lebih dalam terapinya melalui yoga boleh boleh sekali tapi pastikan jangan mendokterkan guru yoga meskipun guru yoganya itu paham sekali kecuali guru yoganya itu memang ahli kedokteran atau igizi dan lain sebagainya itu berarti sudah memang sudah pakarnya pastikan dalam dua hal itu berjalan secara bersamaan jadi guru yoga dan dokter itu bisa menerapi secara bersamaan jangan kemudian yoga anti ke dokter ke dokter anti yoga ini semua berjalan bersamaan ini yang penting oke terima kasih terima kasih Mbak Niram atas peterangan tambahannya ini ada lagi yang nanya ke Bu Eni apakah kira-kira suplai sayur dan buah apa yang paling bagus karena ada ada masalah asam urat lalu juga terigelis ridah yang tinggi walaupun kolesterolnya normal kira-kira gimana nih Mbak Eni Bu Eni baik terima kasih Bung Dhani jadi kata kuncinya adalah asam urat ada zat di sayuran itu yang bisa meningkatkan kandungan asam urat dalam tubuh yaitu uric acid ya urin uric uric acid uric acid jadi mencari pilihan sayuran yang rendah puric acid puric puric acid ya baik buah maupun sayurnya biasanya dicirikan dari warna biasanya yang tinggi puric acid itu yang berwarna hijau hijau-hijau itu biasanya tinggi puric acid oleh karena itu bisa jadi alternatif misalnya yang tidak hijau misalnya wortel labusiam kol kemudian selada ya yang selada air putih kol ya yang berwarna putih itu bagus lobak itu ya kemudian bisa di peringan juga asam uratnya itu dengan meningkatkan asupan vitamin C jadi buah-buahan yang tinggi vitamin C itu bagus juga untuk menetansin untuk triglyceride yang tinggi walaupun klester normal itu biasanya dari konsumsi minyak ya kalau orang Indonesia itu godaannya adalah gorengan apa-apa itu digoreng saya itu agak amaze ketika sampai di Eropa mau bikin bawan jagung itu gak punya penggorengan pinjam ke tetangga pun gak punya mereka gak biasa ngegoreng apa-apa di oven kan di baking di oven sehingga lebih sehat begitu pengkonsumsi minyaknya itu lebih rendah di Indonesia itu tinggi sekali konsumsi minyak gitu jadi itu mungkin agak ditahan puasa dikit terhadap gorengan cukup mungkin ya Bung Denny ya ya jadi memang masalah apa namanya makanan juga itu ya literasi pangan itu penting ya literasi pangan itu penting jadi disinilah acara ini membuka mengenai literasi pangan juga ini Mbak Niram ada yang nanya sebenarnya ya mungkin singkat aja Mbak Niram karena waktunya sudah agak mepet juga ini jadi bagaimana kita tahu kita masuk mana dalam kelompok Tridosya tadi loh ada apa dari kalau salah ada air ada api ada itu gimana ya bagus ada sederhananya sih sebenarnya gampang ya kalau misalnya secara memang harus spesifik bertanya langsung sama yang paham tapi kalau misalnya secara umum kita lihat saja unsur-unsur yang ada di elemen itu misalnya kayak udara dan angin ya kalau udara dan angin ini seperti memang seperti angin movement jadi kalau kita pikirannya labil mood swing itu loh kita sering gitu kadang-kadang janjian oke kemudian lima menit kemudian berubah nah ini berarti konstitusinya elemennya banyak fata ya kandungannya fata kemudian kalau misalnya ciri-cirinya kayak kita itu api buyer dia emosian kemudian ambisius kemudian tapi secara secara positifnya kita balance dia adalah leader bagus sekali untuk menjadi leader bagus sekali menjadi apa namanya confident levelnya tinggi itu secara sederhananya kemudian kalau yang kava yang pasti punya kecenderungan muscle muscle bones yang lebih besar secara fisik kemudian juga dia punya keluhan sakitnya adalah di sisi pernafasan karena dia banyak kelebihan lendir itu karena air airnya lebih bersifat lendir jadi punya masalahnya di sinusitis masalah permasalahan permasalahan pernafasan kemudian juga agak sedikit males karena bumi unsurnya bumi tanah itu kan berat jadi untuk bergerak itu males dengan kita memahami konstitusi yang kita punya elemen yang kita punya kita bisa mencocokkan gerakan-gerakan yoga yang bisa membuat itu menjadi seimbah nah ini yang harus kita pahami betul tadi juga ada sedikit saya baca pertanyaannya sekalian ya mas Dhani gerakan yin yoga bagus sekali apakah osteoporosis bisa dilakukan dengan cara yin yoga bisa sekali kalau yin yoga pendekatannya memang tradisional Chinese medicine dia dari pendekatan keilmuan pengobatan Cina kalau di Ayuveda dari India tetapi keduanya mempunyai sifat elemen yang sama hanya kalau di tradisional Chinese medicine dia punya unsur kayu dan logam ini bisa dilakukan bisa banget dengan cara yin yoga asana yang cocok apa mungkin ini akan lebih panjang karena waktunya habis nanti saya tambahkan lagi jika ada kesempatan boleh dilanjutkan silahkan mas Dhani oke ini ada Mbak Raffi Prabah jadi untuk Mbak Bu Eni saya vegan saya minum susu nabati tidak terlalu rutin setiap hari minum secangkir kopi namun saya rutin melakukan yoga apakah saya beresiko osteoporosis dan bagaimana mendeteksi atau pemeriksaan apa saja untuk mendeteksi osteoporosis dan kecukupan gizi demikian pertanyaannya baik terima kasih Bumdani sudah dihantarkan dengan pertanyaan ini pertama vegan vegan itu resiko yang paling tinggi adalah untuk asupan vitamin B12 dan kalsium jadi harus pandai-pandai juga ini mencari atau bisa juga kalau kurang biasa minum susu nabati juga kalau bahkan perlu suplemen itu mungkin lebih baik seringkali vegan kekurangannya di sana vitamin B12 tapi sebenarnya berita bagusnya di tempe itu cukup baik kandungan vitamin B12 dan kalsiumnya bahkan sebagai apa ya meat 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 replacement gitu ya atau meat activity ya apa ya istilahnya kalau di luar negeri itu ya apa sih yang mirip gitu ya tiruan daging tiruan itu boleh dari tofu atau dari tempe hanya saja berita kurang bagusnya sekarang tempe kalau diproduksi secara higienis sekali tidak secara tradisional seperti biasa yang diinjek dengan kaki itu malah vitamin B12 itu gak keluar gitu jadi mungkin perlu dipastikan kalau dari sekarang di gizi itu harus di recall kembali konsumsinya seperti apa kemudian di cek vitamin B12 itu cukup atau tidak atau memang benar-benar perlu suplemen tambahan ya karena vegan begitu kemudian untuk yang kopi ini dari hasil penelitian itu patokannya adalah yang tidak lebih dari 3 gelas kopi per hari jadi saya kira kalau satu cangkir sih masih bagus apalagi sekarang kan ada tren kopi hijau itu kan kafe ini lebih rendah dibandingkan yang kopi pada umumnya kemudian yang perlu diwaspadai lagi adalah kopi itu dia mengandung kafein yang di dalam tubuh dia akan menyerupai yang namanya adenosin jadi kafein ini semacam serigala berbulu domba gitu adenosin itu dia fungsinya bekerjanya mengantarkan pesan bahwa tubuh kita sudah ngantuk sudah capek kita bilang otak sudah capek kamu itu perlu istirahat itu sudah normal sebenarnya tapi dengan adanya si kafein tadi dia bentuk struktur kimianya mirip sekali dengan si adenosin dia menggantikan adenosin sebagai mesej yang salah ke otak enggak kok kamu seger kok kamu masih awake kamu masih bisa bekerja padahal secara fitrahnya tubuhnya itu harusnya sudah istirahat sebenarnya dimana kalau semakin kita turutnya dengan saya banyak pekerjaan padahal saya harus segera selesai sehingga saya butuh asupan kopi sehingga reseptor di otak kita itu jadi semakin lebar artinya dengan sanggir kopi saja bisa jadi enggak ngaruh kita perlu tambahan makanya disini ada efek adiktif semakin tinggi kebutuhan akan asupan kafein ini yang dikhawatirkan jadi harus satu hati kalau pemeriksaan saya kira lebih baik mencegah saja karena deksa tadi itu cukup mahal kalau kecukupan gizi itu bisa di recall dan bisa tanya ke ahli gizi sekarang ahli gizi juga banyak tapi saya kira memang kalau dari buah-buahan sayuran vegan itu tadi rendah B12 dan kalsium begitu terima kasih banyak infonya pertanyaan lain untuk Mbak untuk Mbak Nirum bolehkah melakukan yoga malam hari atau malam hari yoganya gerakan khusus oke bagus sekali pertanyaannya ini sama pertanyaannya waktu di Kagama kemarin ya mas patah yoga itu bisa dilakukan malam hari pagi hari musim panas musim dingin musim duren musim rambutan musim apa aja kapan aja boleh pokoknya ya tetapi gerakannya iya harus disesuaikan jadi kita gak mungkin gerakannya itu mau push up mau plank malam-malam sementara kita punya jam-jam tubuh dimana jam-jam tubuh ini bekerja dan ataupun harus beristirahat waktunya ginjal beristirahat kita malah suruh aktif nah inilah kenapa ya kita ketahui beberapa apa namanya orang-orang yang kita kenal secara secara umum ya artis gitu pejabat-pejabat yang meninggal mendadak karena mereka memforsir kinerja jantung di waktunya dia istirahat waktunya jantung disuruh istirahat malah disuruh kerja gitu kan waktunya istirahat ya istirahat berarti gak boleh olahraga boleh tapi carilah olahraga yang sangat-sangat relax kalau malam hari boleh dilakukan pokoknya yang tidak membuat tubuh menjadi berenergi carilah gerakan-gerakan yoga yang menekuk tubuhnya ke depan itu menyiapkan kita untuk lebih relax menyiapkan kita untuk tidur jadi tubuhnya relax sangat baik gerakan yoga dilakukan malam hari yang relax-relax jadi menyiapkan kita tidur itu lebih berkualitas lebih lelap lebih tenang dan juga mungkin mendalami sisi-sisi yang keheningan dalam arti kata merilekskan pikiran dari kinerja tubuh ataupun pikiran aktivitas tubuh pekerjaan yang stressful itu juga harus kita sadari kerjaan gerakan yoganya harus disesuaikan bisa dilakukan malam hari oke ini lagi juga ada yang nanya ya kalau ada yang tanya Mbak Nirum buka kelas online kah ya cari aja Mbak Nirum di Facebook ada kok Ningrum Ambarsari ada di Facebook ya bisa di Facebook Instagram Ningrum Ambarsari namanya sama lalu juga ada Mbak Nirum saya punya keluhan di lutut pose yoga apa yang paling pas untuk saya ya kalau keluhan di lutut keluhan di tumit ada yang private room chatnya di private saya sudah jawab beberapa sambilan tadi keluhan-keluhan di lutut di tumit hindari gerakan yang memang berdiri atau posisinya menumpu di kaki terlalu lama bukan berarti tidak dilakukan tapi kalau lama mulai diganti gerakannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan jadi jangan dipaksakan dan ini yang saya tadi mau tambahkan di awal sebenarnya kenapa sekarang jadi begitu banyak ya webinar yoga dan kesehatan dan kedokteran gitu ya dokter ini digabungkan kita karena memang orang kondisi COVID-19 ini mereka takut ke dokter takut ke rumah sakit bukan karena takut dokternya tapi karena kondisi virus yang membuat kita jadi aduh sakit ditahan-tahan apa alternatifnya salah satunya adalah yoga ataupun diet yang kita ketahui dari sisi ilmu gizi kedokteran ataupun ilmu yoga dari diet dari Ayuverda itu sendiri nah ini yang memang saya makanya banyak sekali undangan untuk bekerjasama berkolaborasi dengan dokter-dokter karena mereka takut ke dokter sekarang ini takut banget mau nginjek dokter sakit gigi ditahan apa ditahan gitu ya ya itu aja sih oke iya ini juga ada pertanyaan mungkin yang terakhir ya kalau kita mau cek kondisi kualitas tulang apakah ada setiap proses atau tidak apa jenis pemeriksaannya ini mungkin untuk Bu Eni ya ya terima kasih Bung Dhani nah ini tadi ya tadi memang baru satu ini cara mengeceknya yaitu deksa tadi seperti x-ray ya tapi saya kira di Indonesia memang penekanan ke arah kesehatan itu belum seprioritas di negara yang lebih maju ya karena memang biayanya mahal saya belum yakin kalau di rumah sakit itu apakah menyediakan jasa deksa tadi ya yang ada kan x-ray untuk yang memang ada petah tulang atau ingin lihat ada kelainan apa jadi untuk saat ini ya kalau di Indonesia kita anteng aja kemudian kita jaga tubuh dengan baik dengan konsumsi makanan yang beragam dan seimbang dan aktivitas yang lain oke kelebihan gula kelebihan gula nah kelebihan gula jadi kalau misalnya konsumsi gula itu berapa sih batasannya atau apakah kita bisa menghindari sama sekali gula atau boleh mengkonsumsi gula tapi dengan kadar tertentu saya harus cek lagi saya lupa ya berapa sendok ya mungkin ini yang adik-adik gizi bisa membantu saya apa 5 sendok kalau tidak salah ya tapi intinya begini tubuh kita itu juga punya hati sebenarnya ya punya hati bagaimana ya jadi kalau kita hantam sesuatu dengan langsung tinggi gula gitu ya otomatis pankreas kita untuk menghasilkan insulin kan kaget gitu ya kaget sering kaget sering kecapean maka lama-lama beta pankreas untuk menghasilkan insulin itu lama-lama bisa rusak bisa rusak bahkan tidak menghasilkan insulin sama sekali intinya begitu kemudian bisa ada ilustrasi sedikit ini masalah kebiasaan makan bisa dibandingkan antara bisa boleh ambil contoh orang Jepang ya orang Jepang oh ya ketika saya berkunjung ke sana itu ya minuman teh yang dikemasan itu saya coba loh tawar ya kalau di Jawa itu kan katanya kalau gak ada gulanya ini orang gak punya duit apa ya untuk beli gula gitu kan kemudian saya coba merek yang lain ah gitu ya merek yang lain tawar juga gitu ya saya coba cari yang lain lagi tawar juga artinya di sana itu yang enak ya teh tawar itu gitu ya di Indonesia itu karena coba mana minum teh kemasan mana yang tidak manis ada gak gitu kalaupun ada laku tidak kira-kira gitu ya itu sebenarnya masalah mindset dan pembiasaan kalau kita tahu manfaatnya itu tinggi antioksidan daripada gula itu sebenarnya apa ya itu bisa gula kalau udah menyebar ke seluruh tubuh itu bisa mempercepat proses aksidasi tadi kalau bebas lebih reaktif dan itu bisa rusak di mana-mana makanya kalau orang sudah gula itu bisa menyerang di mana-mana ya seluruh organ di dalam tubuh itu bisa beresiko oke oke ini karena waktunya sudah mendekati setengah sembilan jadi mungkin izinkan saya untuk sedikit membuat wrap up ya terima kasih sekali Bu Eni penjelasannya bahwa memang osteoporosis atau pengeraposan tulang ini memang sesuatu yang keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan merupakan fungsi dari umur gitu ya umur tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangkan proses blast dan kelasnya tadi ya blast blast itu penciptaan tulang baru dan kelasnya itu pengeraposan tulang penghilangan tulang itu diseimbangkan sebaik-baiknya usahanya ada di situ gitu ya dan tadi juga Mbak Niron juga memberikan tips-tipsnya bahwa memang gerak itu ya juga tadi Mbak Ini juga sudah mengingatkan kita bahwa gerak itu menjadi penting gerak itu menjadi penting bahwa yoga itu sebenarnya menjadi salah satu solusi dengan adanya WFH ini kan kita tidak bisa keluar rumah tidak bisa keluar rumah jadi olahraga apa yang bisa dilakukan di dalam rumah yang membutuhkan space kecil salah satunya adalah yoga gitu ya dan tadi kalau ingin berkonsultasi dengan Bu Ningrum dan Bu Eni nanti ya mungkin bisa di kontaknya di Facebook juga ada gitu ya sekalian saya ingin mempromosikan jadi di acara ngomongan dan ini nanti Sabtu depan itu masih ada lagi mengenai pengolahan pangan ya tentang sorgum nah saya ingin sedikit promo mengenai sorgum ini sorgum kebulan saya juga apa ya senang mengkonsumsi sorgum jadi untuk menantikan nasi sorgum ini adalah salah satu pati jenis pati serialia serialia yang memiliki karakteristik kalori mengenyangkannya selevel dengan nasi gitu ya tetapi dia memiliki indeks glycemic yang lebih rendah ya serta gluten free ya dan berbeda dengan nasi sorgum ini mengandung protein dalam 100 gram sorgum itu mengandung 11 gram protein jadi cukup 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 tinggi ya maksudnya untuk kategori serialia dengan protein cukup tinggi lalu juga dia memiliki tiamin riboflavin ya istilahnya mineral fitonutrien yang sangat banyak jadi beberapa orang bilang itu wonder salah satu wonder food ya salah satu wonder food nah minggu depan kita akan membahas itu mengenai sorgum lagi terutama di pengolahannya karena paling penting di soal pangan itu ternyata pengolahan ya membuat dia lebih awet ya bisa dikonsumsi tahan lama atau dalam pengiriman yang jarak jauh juga bisa jadi masalah pengolahan pangan menjadi penting dan itu akan kita bahas secara detil ya minggu depan jadi tetap tetap tunggu info dari ngomandan dan kalau mau cari tinggal google aja ya ngomandan di youtube saya itu adanya ngomandan disitu nanti akan ada jadwal-jadwalnya juga ya google aja karena ngomandan itu kalau di google ngomandan cuma keluar satu aja ngomandan gitu aja ada di ig ig saya ada di bawo ya ig saya D-A-D-I-Bowo ada FB saya juga Dhani Adiwibowo atau Dhani Harmawan juga ada sekali lagi terima kasih atas partisipasi bapak ibu semua terima kasih banyak kita disini belajar bersama ya belajar bersama saya juga belajar dari mbak Eni bu Eni saya belajar dari mbak Ninglum gitu ya kita semua tidak ada yang paling pintar disini semua belajar bersama kita belajar bersama karena tujuan kita adalah siapa yang tidak mau sehat gitu ya itu aja terima kasih banyak terima kasih juga Mas Dhani sudah mengundang dan pesan saya yang terakhir pelihara lah kesehatan sedini mungkin sebisa mungkin karena kondisi ini kita tahu seperti pilih-pilih gitu kalau kita masih dipilih masih sehat masih hidup masih bernafas jaga selalu pelihara selalu dan rawat selalu rawat sebelum kita sakit jadi pelihara terus ditanam seperti tanaman disirami dipelihara terus terima kasih Mas Dhani Bu Dokter Eni terima kasih juga teman-teman semua Pak Wayan Sudiru suk semuas semuanya Pak Yudi terima kasih semuanya sampai ketemu Mas Fata terima kasih terima kasih nanti bahan insya Allah kita share juga Pak Ode hadir juga Bu Eni nanti bisa minta bahannya ya Bu Eni ya pengen minta ya Pak ya Bung insya Allah terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak atas waktunya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.